Cemilan jadul ini memang gak pernah ngebosenin dari dulu sampai sekarang masih tetap hit Disukai semua kalangan dari orang tua, anak-anak, semua suka Jadi ini namanya roti bagelan ya Ini bikinnya gampang banget, dijadikan ide jualan, bener-bener untungnya banyak banget Siapa sih yang gak kenal roti bagelan atau roti kering nih kalau disebut sama anakku Bahan-bahannya cuma dari roti tawar aja, ini aku potong-potong, roti tawarnya belah dua Nah setelah itu langsung aku mau oven ya Biar muatnya banyak, cara ovennya kayak gini posisinya Didirikan aja gitu, tuh ini muatnya banyak banget kan Langsung kita oven dengan temperatur 180 derajat celcius selama kurang lebih 20 menit Menggunakan api atas bawah ya Nah ini setelah 20 menit kemudian udah mati ovennya Aku angkat dulu satu persatu kayak gini ya Jadi bagelan yang aku buat kali ini kita buat dengan berbagai macam rasa Nah untuk topping pertama disini aku bikin pakai margarin dan gula bubuk aja Aduk rata Nah kalau udah tercampur rata kayak gini Ini aku oles-oles di roti yang tadi udah di oven ya Jadi ini rotinya udah agak kering tapi sih belum kering banget masih setengah kering gitu ya Setelah diolesin rata baru atasnya kita taburi dengan gula pasir Jadi sebenernya untuk topping ini bebas kalian bisa pakai coklat, keju, cuma ini yang best seller banget Rasa mentega dan kopi ya kalau di tempat aku Dan untuk takarannya juga aku nggak pakai takaran jadi pakai perkiraan aja Untuk kopinya disini aku pakai kopi instan yang tanpa ampas ya Kebetulan toppingnya sudah mengandung gula Jadi ini margarinnya aku satukan dengan larutan kopi tadi tapi tidak ditambah gula lagi Karena ini sudah manis Nah untuk topping kopinya ini langsung aja dioles-oles sampai tercampur rata Lalu bagian atasnya sama ya ditaburi dengan gula pasir Lakukan sampai habis Nah ini udah siap aku oven yang kedua kalinya Ini kita masuk-masukkan dulu ya Sebelumnya oven udah dipanaskan ya 5 menit aja Oven yang aku gunakan kali ini yaitu oven listrik dari Idealife IL-335 Berkapasitas 35 liter Temperatur suhu api atas bawahnya bisa diatur dengan berbeda Untuk oven yang kedua ini sama ya sekitar 25 menit Nih hasilnya bener-bener garing dan crispy banget Kalau kalian mau jual ini tinggal dibungkus aja di plastik OPP Ini aku bungkus isinya 3 ya Terus tinggal dikasih stiker thank you biar lebih manis Ini tuh laris banget loh dijual sekolahan atau dititip-titipin ke warung Pokoknya ini enak banget Selamat mencoba Selamat mencoba Sampai jumpa